Hello everyone, good morning, ladies and gentlemen Hari ini kita akan membahas tentang pronoun and pronoun reference Kalau di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang noun noun adalah kata benda maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pronoun pronoun sendiri adalah terdiri dari dua kata pro itu personal noun itu noun artinya pronoun ini adalah sebuah kata benda yang ditujukan kepada orang mari kita lihat pengertiannya jadi teman-teman ini adalah bentuk dari pronoun jadi bentuk pronoun ini memiliki memiliki empat bentuk yang pertama adalah bentuk asli atau kita sebut subjek subjek ini biasanya terletak di awal kalimat atau dia yang melakukan sebuah pekerjaan we have I, you, they, we, he, she, it kemudian dia juga memiliki bentuk objek berubah ya I menjadi me you tetap you they menjadi them we berubah menjadi us he berubah menjadi him she menjadi her it tetap it penggunaannya akan saya terangkan di contohnya nanti contohnya I love you atau you love me bukan you love I karena I waktu sebagai objek ya I love him I love her nah karena sebagai objek di belakang kemudian possessive adjective possessive adjective adalah milik ya jadi kalau I itu possessive adjective nya my ini harus ditambahin noun setelah possessive adjective contohnya me, my my book ya you, your, your book their book our book his book, her book, his book jadi ini possessive adjective harus ditambahin noun setelahnya kemudian yang terakhir possessive pronouns ini adalah sama dengan my hanya saja dia statusnya sebagai objek contohnya this book ya buku ini this book is mine buku ini adalah milikku this book is yours buku ini milikmu jadi mine, yours, theirs itu artinya milikku milikmu milik mereka milik kita miliknya seperti itu ya oke mari kita beralih ke contohnya a subject pronoun is used as the subject of verb an object pronoun can be used as the object of a verb or the object of a preposition kita lihat disini contohnya disini ada sebuah kalimat Bruce will buy the car tomorrow dan kita ganti disini Bruce menjadi he dan the car menjadi it karena the car ini benda maka kita menyebutnya sebagai it disini he will buy it tomorrow Bruce will buy the car tomorrow or he will buy it tomorrow jadi ini adalah salah satu contoh penggunaan dari pronoun nah kapan ini pronoun digunakan manakala nanti kita menulis sebuah paragraf pengulangan ini bisa dipakai untuk memerindah kalimat ini adalah pronoun ya kemudian there are two types of possessive possessive adjective dan possessive pronoun nah ini tadi yang sudah saya sebutkan langsung disini ya kita ke contohnya disini ada contohnya this is my book ini bukuku kemudian kalau miliknya menjadi object this book is mine buku ini milikku ya kan lend me your car pinjami aku mobilmu lend me yours pinjami punya mu milikmu please bring her bike please bring hers artinya please bring her bike ya her bike ini bisa anda ganti hers karena her bike ini merupakan objek miliknya your car juga bisa menjadi yours jadi begitu ya penggunaan possessive adjective dan possessive pronoun oke sekarang kita beralih ke pronoun reference jadi pronoun reference adalah sebuah pronoun yang digunakan untuk menunjukkan subjeknya ya besides recognizing the form of pronounce and possessive test takers must also check the pronounce and possessive for agreement take a look at the following examples contohnya disini the children will cause troubles if you let him him disini menunjuk kepada the children ini salah kenapa? karena him menunjuk kepada he harusnya sedangkan the children seperti yang sudah kita belajar kemarin merupakan sebuah noun yang bersifat plural atau jama sehingga yang benar adalah the children will cause troubles if you let them begini ya ini contoh penggunaan pronoun reference yang tepat oke setelah penjelasan mari kita lihat latihan disini number one kira-kira jawabannya mana pertama kita harus lihat predikatnya disini ada lives ketika ada lives ya verb 1 plus s maka bisa dipastikan subjeknya itu tunggal disini yang tunggal adalah he maka jawabannya adalah he lives in jakarta jawabannya a ya kemudian number 2 i saw bla 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 walking on the park yesterday aku melihat nah ini yang menjadi objek siapa i saw you i saw she i saw he i saw our oke yang bisa menjadi subjek disini adalah you ya he ini objek she objek our ini possessive kemudian number 3 i heard that mary had a service problem so i need to help her ya jadi ini menuju kepada her mary ini jawabannya she buys bla 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 bicycle at the store near the park she buys bla 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 oke ini jawabannya adalah her she buys her bicycle at the store near the park dia beli sepedanya nah jadi menuju kepada her seperti itu oke selanjutnya sekarang kita diminta untuk mengkoreksi kata-kata yang salah disini oke number 1 the worst problem with it is that he cannot afford them oke disini yang perlu kita perbaiki adalah disini ada a worst ada with ada he ada them mana yang perlu kita perbaiki oke yang perlu kita perbaiki adalah they karena them ini menunjuk ke he maka ini salah harusnya that he cannot afford it ya atau him seperti itu oke now let's go to number 2 they saw Sam and I at the movies last night after class they saw Sam and I at the movies last night after class mana yang salah oke yang keliru adalah I disini harusnya they saw Sam and me begitu ya jadi ini untuk menunjukkan I objek maka disebutlah me oke teman-teman saya kira begitu untuk perajaran kita hari ini terima kasih atas perhatiannya jangan lupa untuk komen-komen dan jangan lupa di subscribe supaya mendapatkan video terbaru dari Mr. Al terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati